Intro Kita tengok langkah berikutnya apa kalau sudah punya jumlah diman? Tentu saja tadi langkah keempat adalah limit kan? Limit kan gimana? Nah sebelum limit kan tentu gini Jumlah riman ini baru satu hampiran yang mungkin kasar Terkait dengan partisi tertentu dan pemilihan TI tertentu Nah partisinya itu juga terkait dan banyaknya titik pada partisi Nah kalau ingin lebih baik gimana? Titiknya harus lebih banyak Selang-selang bagiannya harus lebih kecil Walaupun tadi bebas Lebar selangnya Tapi ya kalau mau lebih baik ya harus makin Makin halus Irisannya Jangan ada yang tetap tebal atau lebar gitu ya Sementara bagian lainnya diperhalus Ada satu selang yang tetap aja lebar gitu ya Kita harus memperhalus hampiran kita setiap saat Apa yang dilakukan Kemudian Kita ambil limitnya Jadi dapat jumlah riman Yang satu jumlah riman berikutnya Jumlah riman lagi Kira-kira Akan Ada Limitnya apa enggak gitu ya Nah tentu karena jumlah riman tadi terlalu bebas Tadi di judul Kita hanya akan mungkin menghitung Untuk jumlah riman yang reguler Yang lebar selangnya sama gitu ya Tapi sebelumnya Definisi integral Tentu itu memang Memang Limit yang berbentuk seperti ini Jadi sigma ini sendiri adalah jumlah riman yang tadi Kita Kita Bahas Di depannya ada limit seperti ini Apa itu? Oke Keterangannya disini ya Jadi jumlah riman untuk F Itu merupakan hampiran untuk Nah ini mestinya tanda kutip Luas daerah di bawah kurva Tanda kutip ya Karena fungsinya enggak tahu Di atas sumbu X atau di bawah Atau Nyampur gitu ya Sebagian di atas Sebagian di bawah Nah Semakin halus partisinya Akan semakin baik hampiran tersebut Secara umum akan seperti itu Ya Nah lalu jika Limit ini ada Maka F dikantakan Terintegralkan pada selang AB Dan integral tentu F pada AB Didefinisikan Sebagai Notasinya ini Ya Jadi Notasinya Anda sudah kenal Tapi mungkin dulu enggak pernah Dijelaskan Dari mana Atau Apa sesungguhnya Notasi tersebut Nah Jadi integral itu ya Ya limit jumlah riman Limit dari jumlah riman Tapi apa artinya ini Kalau kemarin X menuju 0 N menuju tahiga Ini Kok seperti nilai mutlak Nah nilai mutlak ini Atau tanda Atau notasi yang seperti nilai mutlak ini Bukan nilai mutlak Apa itu Jadi Lambang Seperti nilai mutlak ini Untuk P Itu Sama dengan Maksimum dari Lebar selang Yang Yang ada dalam Jumlah Riman itu Ya Jadi Dalam partisi P itu Kan Akan Muncul lebar selang Dan ini Tidak Selalu Sama ya Untuk I yang satu Dengan I yang lain Kalau tidak sama Yang paling besar berapa Nah itu maksimumnya Kalau sama ya Syukur Seper N semua Sudah Berarti Saya sebut nilai mutlak aja Atau mod Mod P ini berarti Seper N Tapi Kalau beda Yang paling besar yang mana Itulah nilai Mod P itu Nah Yang diminta disini Bahwa yang terbesar itu harus menuju 0 Implisit Berarti yang lainnya akan menuju 0 juga Kalau yang terbesarnya saja menuju 0 Berarti Itu yang dimaksud dengan Semakin Halus Gitu ya Jadi Memang selang-selang bagiannya harus Mengecil Menipis Menuju 0 Semuanya Bukan hanya salah satu Semuanya itu diwakili oleh Yang terbesar Gitu ya Maksudnya gitu aja Ini sekedar Orang matematik Mencari Yang Notasi Yang kompak Yang Representatif aja Jadi Disini Maksudnya ya semua selang Menuju Menuju 0 Nah Nah kalau Partisinya Reguler Lebar selangnya sama Tentu saja Selang A B Dibagi N Tentu saja Lebarnya akan Sama dengan B min A per N Ya Jadi Jadi Mod P menuju 0 Itu akan tercapai Kalau N nya menuju tahiga Ya Jadi ketika Partisinya Reguler Jangan khawatir Ini sebetulnya Limit N menuju tahiga Oke Nah kalau tidak reguler Ya dihitung dulu Yang terbesarnya apa Jangan-jangan 2 per N Atau 1 per 2 N Atau apa Mungkin masih Bergantung pada N juga Nah singkat kata Ini adalah proses keempat Setelah iris Paksir Jumlahkan Limitkan Nah memang Proses ini tentu Yang paling Paling Sulit ya Namun nanti Kita punya Punya Teorema yang Pada akhirnya Kembali ke Yang sudah Sama dengan Anda pelajari Di SMA Sebelum itu Ada beberapa catatan Dalam notasi Integral tentu ini Kita mengasumsikan Bahwa A lebih kecil dari B Karena ini A B Beras Adalah titik ujung Kiri dan ujung Kanan selang Awal ceritanya Kan F Terdefinisi Pada selang A B Tapi kalau Kita Berjumpa Anotasi Seperti ini Tiba-tiba Di halaman Kesekian A Dengan A yang Lebih besar Dari B Maka maksudnya Itu adalah Ya Minus dari Integral Tentu Dari B ke A Jadi tinggal Seolah batasnya Kalau Ditukar Maka muncul Tanda negatif Oke Jadi kalau A Lebih besar Dari B Tentu yang masuk akal Yang kanan ini Ya Jadi yang Batas bawah Seharusnya Lebih kecil Dari batas atas Tapi Kalau pun muncul Dia Oh gak apa-apa Itu cuma Pertukar aja Gitu ya Jadi Kalikan Min 1 Kalau A Semenan B Maka Ini seolah-olah Integral pada Selang yang Ya Lebarnya 0 Dan Tentu saja Itu akan Semenan 0 Nilainya Jadi Kalau Notasi ini muncul Ya itu Nilainya otomatis 0 Lalu Perhatikan Di sini Seperti Halnya Fungsi Itu Variable Itu Di situ Variable Apa namanya Dummy Jadi Fx Sebenar x Kuadrat Dengan Fu Sebenar u Kuadrat Ya sama aja Nah demikian juga Dalam integral Integral Fx Dx Dari A ke B Ini Sama aja Dengan Fb Dt Dari Fb Fudu Dari Ya Jadi Nama Variable Tidak Tidak Pengaruh Tidak Ngaruh Oke Nah ini ada Teorema Yang Saya gak tau Buktinya Dikatakan Harus Anda Pelajari Atau Terima Percaya Saja dulu Jadi Kalau F Terbatas Dan Continue Jadi Tadi Terbatasnya Terlewat Sekarang Tertulis Ini Kalau F Terbatas Dan Continue Kecuali Di sejumlah Terhingga Titik Pada Selang AB Maka F F Dijamin Terintegralkan Pada Selang AB Oke Ini ada Kalimat Gini Teorema Ini Merupakan Teorema Penting Tentang Keterintegral Unfortunately It is Too Difficult To Prove Here We Leave That For Advanced Calculus Books Jadi Ini Termasuk Teorema Yang Cukup Sulit Di Buku Ini Sebagian Diberikan Bukinya Di Belakang Appendix Itu Kalau Ini Lebih Sulit Dari Yang Seperti Itu Jadi Bukan Cuma Lihat Di Appendix Tapi Ini Di Kuliah Berikutnya Jadi Ini Terpaksa Percaya Dulu Nah Ini Tapi Kita Perlukan Karena Nanti Tetap Menghitungnya Sebagai Limit Jumlah Liman Dan Sebagai Akibat Teorema Ini Fungsi Fungsi Yang Kontinu Bahkan Tanpa Pengecualian Gitu Ya Tanpa Pengecualian Di Sejumlah Teringat Titik Itu Dengan Sendirinya Akan Ter Integral Mungkin Saya Beri Gambaran Gini Kalau Fungsinya Continue Tanpa Kecuali Tanpa Pengecualian Di Sejumlah Teringat Titik Hampiran Itu Bayangkan Partisi Diperhalus Terus Ya Itu Makin Lama Errornya Makin 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 Kecil Seperti Disini Ya Kalau Saya Perhalus Ini Tariknya Berapa Pergi Panjang Satu Dua Tiga Empat Yang Ini Saya Perhalus Lagi Menjadi Dua Buah Misalnya Jadi Yang Satu Tetap Ini Yang Ini Tetap Yang Satu Lagi Jadi Nah Ini Atau Ini Gak Jadi Lebih Ya Kalau Saya Ganti Saya Ganti Jadi Ini Ya Jadi Yang Tadinya Selisihnya Seperti Segitiga Ini Itu Menjadi Menjadi Bagian Ini Dan Bagian Itu Ya Yang Yang Ini Kekurangan Yang Ini Eh Yang Ini Kelebihan Yang Ini Kekurangan Ini Plus Min Yang Ini Tetap Selisihnya Yang Ini Yang Tadinya Selembar Ini Nah Sekarang Kalau Ini Saya Ganti Saya Bagi Dua Ini Menjadi Menjadi Lebih Kecil Kan Errornya Demikian Juga Yang Ini Kalau Ini Saya Bagi Dua Lalu Yang Satu Tetap Yang Ini Yang Tadinya Errornya Sebesar Ini Saya Ganti Sekarang Jadi Itu Kan Jadi Lebih Kecil Untuk Fungsi Yang Continue Dengan Secara Visual Kita Melihat Bahwa Semakin Halus Partisinya Akan Semakin Kecil Kesalahannya Ya Nah Hanya Secara Umum Bukti Itu Tentu Anda Akan Berurusan Dengan Epsilon Delta Yang Seperti Yang Ya Sudah Pernah Kalian Lihat Untuk Kasus Limit Dan Mungkin Jam Terbang Kalian Kan Belum Cukup Untuk Sampai Ketingkat Yang Lebih Rumit Lagi Tapi Kira-kira Seperti Itu Ya Fungsi Yang Continue Itu Fungsi Yang Bagus Yang Ada Epsilon Delta Dan Sebagainya Itu Biasanya Muncul Tapi Intinya Makin Halus Partisinya Kemudian Nanti Kesalahannya Juga Makin Makin Kecil Ya Dan Bibitnya Dijamin Ada Jadi Fungsi Fungsi Polinom Fungsi Rasional Fungsi Rasional Disini Fungsi Yang Mungkin Tidak Bukan Tidak Continue Tidak Terdefinisi Pada Sotitik Tapi Tidak Masalah Karena Pernyataannya Disini Terintegralkan Pada Sembarang Selang Terbatas Yang Termuat Dalam Daerah Asal Jadi Seperti Misalnya Sper X Asal Jangan Selang 0 1 Karena 0 1 0 Bukan Termasuk Daerah Asal Jadi Pernyataan Ini Tidak Tidak Merambah Kesana Kalau Fungsinya Sper X Ya Dia Terintegralkan Pada Selang Setengah 1 Atau Min 1 Min 0 1 Pokoknya Tidak Mengandung 0 Oke Nilai Mutlak Kita Tahu Continue Akar X Continue Tentu Saja Pada Selang 0 Tah Hingga Sin X Cos X Semua Continue Nah Penggunaan Teorema Tadi Kalau Kita Sudah Tahu Jadi Ini Di balik Bukan Kita Belum Tahu Kita Mencari Tahu Limitnya Ada Apa Enggak Teorema Tadi Mengatakan Kalau Fungsinya Continue Berarti Kita Sudah Tahu Fungsinya Terintegralkan Kalau Sudah Tahu Terintegralkan Nyari Integralnya Gimana Nyari Integralnya Bisa Lewat Jumlah Liman Reguler Jumlah Liman Reguler Tentu Saja Lebih Mudah Di Dihitung Karena Si Lebar Selangnya Sama Seper N Misalnya Disini Kalau Selangnya 0 1 Dibagi N Berarti Lebarin Seper N Seper N Bisa Keluar Lalu Fungsinya Apa Ini juga Fungsinya Sederhana X Kuadrat F E Per N Maka Nilainya E Kuadrat Per N Kuadrat Kali Seper N Seper N Pada 3 Bisa Ditarik Kedepan Sigma Tinggal Sigma E Kuadrat Dan Partisi Menuju 0 Itu Sama Sama Dengan N Menuju Tahingga Dalam hal Ini Jadi Ini sama Seperti Yang Kemarin Bedanya Apa Yang Kemarin Belum Dinobatkan Sebagai Definisi Jadi Kemarin Ibaratnya Menaksir Dari bawah Dari atas Mengapit Daerah Yang sedang Mau kita hitung Luasnya Dari atas Dan dari bawah Nah Kalau sekarang Kita cukup Limit Jumlah Ini saja Ya Tidak Mengapitnya Lagi Karena Karena Dijamin Fungsinya Sudah Terintegralkan Kalau kemarin Belum Tahu Terintegralkan Apa Tidak Ceritanya Kalau disini Sudah Sudah Dibalik Sudah Diberitahu Bahwa Fungsinya Terintegralkan Diberitahu oleh Siapa Oleh Teorema Tadi Fungsi Ini kan Continue Gitu Ya Kalau Continue Ya Menurut Teorema Tadi Dijamin Terintegralkan Jadi Kita Bukan Sedang Menyelidiki Apakah Fungsinya Terintegralkan Atau Tidak Tapi Sudah Diberitahu Terintegralkan Lalu Ingin Menghitung Integralnya Integral Tentu Dari Fungsi Itu Pada Selang 0 1 Itu Berapa Dan Kita Menghitungnya Sebagai Limit Jumlah 5 Ya Dapat Limit Ini Yang Kita Tahu Limit Ini Sama Dengan Sepertiga Kita Lihat Oh Ada yang Salah 6 Kurang Ya 6 Oke Nanti Diperbaiki Ini ada 6 Ada Sebetulnya Tapi Tidak Kelihatan Ada 6 Jadi Limit Sigma I Kuadrat Kita Tahu Sigma I Kuadrat N Kali N Plus 1 Kali 2 N Plus 1 Per 6 Lalu Di depan Kita Sudah Punya Sepera N 3 Jadi Limit N Kali N Plus 1 Kali 2 N Plus 1 Per 6 N Pangan 3 Koeficien Pembilang Dari N Pangan 3 Yang Merupakan Pangan Tertigi 92 Dari Penyebut N Pangan 3 Koeficien 6 Jadi 2 Per 6 Oke Ada Pertanyaan Jadi Bedanya Dengan Yang Hari Rabu Waktu itu Ini Mungkin Hampiran Atas Kalau Hampiran Bawah Yang N Min 1 Kali N Kali 2 N Min 1 Jadi Ini Hampiran Atas Nah Dengan Teorema Yang Barusan Hampiran Atas Itu Ya Pasti Sama Dengan Integral N Ya Karena Hampiran Atas Itu Adalah Jumlah 5 Dan Kita Ambil Limit Limit Dari Jumlah 5 Itu Akan Sama Dengan Nilai Istimul Nah Hampiran Bawah Itu Juga Jumlah 5 Dia Juga Limit Sepertiga Nah Bayangkan Anda Ambil Jumlah 5 Yang Lain Limit Ini Akan Sepertiga Juga Untuk Fungsi Yang Continue Nggak Ngaruh Itu Jumlah 5 Seperti Apa Tapi Yang Mudah Dihitung Tentu Saja Jumlah 5 Regular Ya Kan Gitu Jumlah 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 Jumlah